Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Kitab Al-Manazir, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Book of Optics. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, Renders Carters, sampai Leonardo da Vinci. Tanpa buku ini mungkin sampai sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usianya lebih dari seribu tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazen, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim di abad ke-11 di mana ketika itu, Islam sedang dalam masa kemasannya. Di Eropa, beliau sangat terkenal dan disejajarkan dengan Galileo dan Newton. Karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya, sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai The Father of Optics. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham, justru matalah yang menangkap pantulan cahaya, sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliau lah yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori, Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen, bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu, menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang yang pada saat itu disebut kamera obskura. Taukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa latin yang artinya ruangan, dan obskura artinya gelap. Jadi, kamera obskura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen di ruangan gelap saat beliau di penjara. Saat di penjara inilah justru menjadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi pengembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obskura. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran jika kalian seorang muslim tidak melulu harus pandai dalam urusan agama. Ibnu Al-Haytham adalah contoh seorang muslim yang bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton!